Nuri Uri, muda berbudaya. Selamat datang di Nuri Uri, muda berbudaya. Podcast ini diinisiasi oleh IST Akprin Yogyakarta dalam rangka diasnatalis IST Akprin yang kelima puluh tahun bekerja sama dengan Radio Istekalisa Yogyakarta. Dan pada siang hari ini, podcast ini tentunya sudah memenuhi protokol kesehatan karena semua krunya memenuhi protokol kesehatan dan sudah divaksin booster semuanya. Baik, di podcast kali ini, di Nuri Uri hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat cantik dan juga adalah seniman kebanggaan Yogyakarta karena asalnya juga dari Yogyakarta. Selamat siang Kak Fona. Selamat siang. Oke, nama lengkapnya kayaknya agak susah. Boleh kesalahan nggak nama lengkapnya? Oke, ini aku menyapa teman-teman nih, jadi apa nih istilahnya nih? Sobat ISTA. Oke, selamat siang Sobat ISTA, kenalin aku Fona. Nama panjangnya ya saat Fona Marsdila, tapi bisa panggil Fona aja. Oh, lumayan panjang ya ternyata ya? Dua kata sih sebenarnya. Oke, Kak Fona ini asalnya dari mana sih tepatnya? Asli Gunung Gidul. Oh, asli Gunung Gidul. Langsung ya, aksennya keluar ya? Langsung. Oh iya, lagi sibuk apa Kak Fona belakangan ini? Untuk kesibukan kuliah tentunya sekarang semester 6 di Universitas Sanatadharma. Dan juga nge-freelance juga, juga ada kegiatan kesenian juga. Oke. Sejarah. Kalau aku nge-stalk Instagramnya Kak Fona, ada stalker ya. Stalkernya bilang-bilang. Takut nih. Jadi aku tuh liat di Instagramnya Kak Fona ini, Kak Fona itu ikutan ketoprak, menekuni seni ketoprak sama nari juga ya kan? Iya. Kurang lebih begitu. Tapi sekarang nih kita mau bahas lebih ke yang ketopraknya kali ya. Kenapa sih Kak Fona ini tertarik banget sama seni khususnya di ketoprak dulu nih? Oke, jadi sebenernya sebuah gak kesengajaan ya. Karena dari kecil pun sebenernya gak ada fokus dan minat sama sekali untuk di dunia kesenian, terutama kesenian tradisional. Setauku, waktu aku kecil, saya ingatku ya, aku tuh sukanya nyanyi doang. Oh nyanyi aja. Dan mikirku, oh besok jadi penyanyi aja deh kayak Gita Gutawa gitu kan. Eh artis. Iya betul, atau mungkin ikut idola cilik gitu kan, impiannya kan dulu kayak gitu. Terus lama-kelamaan tuh waktu SMP, itu kita memang ada suatu kegiatan gitu kan. Kegiatan yang membuat, yang tujuannya nanti itu bikin kelas khusus gitu. Kelas khusus untuk yang fokusnya di kesenian tradisional yaitu musik dan tari. Tari tradisional, gak ada ketopraknya sama sekali. Nah mulai dari situ, fokusku untuk kesenian, karena aku terpilih ya, terpilih untuk masuk ke kelas itu. Fokusku untuk terjun ke dunia kesenian tradisional dimulai. Tapi fokusnya adalah di musik. Musik dulu. Yaitu gamelan. Jadi aku waktu SMP gamel, itu startnya di situ. Masuk SMA, aku mau ganti. Mau nyoba yang lain. Nah nyoba tari. Belum ketoprak, belum ketoprak sama sekali kan ya. Panjang ya perjalanannya ya. Panjang, lumayan. Masuk, udah belajar tari, udah belajar gamelan, which is itu ada nembang dan lain sebagainya. Kuliah dan udah lumayan mengerti untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan skill. Aku dikasih tau, kamu bisa nari, kamu bisa nembang, bisa belajar gamelan. Kenapa gak nyoba ketoprak? Karena semua elemen itu ada di ketoprak. Yang belum aku pelajarin, acting gitu kan. Acting bisa sambil jalan. Dicobalah aku di Gunung Gidul itu sendiri, itu selalu ada setiap tahun namanya Festival Ketoprak. Festival Ketoprak Gunung Gidul. Itu perkecamatan. Jadi bener-bener dari kecamatan dulu, kita diajak buat latihan gitu kan. Terus nanti ikut festival gitu kan. Itu tahun 2017 sebenarnya udah nyoba. Terus lagi ikut lagi 2019, itu posisinya kan udah kuliah ya berarti. Itu nyoba lagi. Dan wah enak banget. Kayak apa ya, ini asik gitu loh. Meskipun yang bikin susah adalah penggunaan bahasa. Karena ketoprak itu kan full bahasa Jawa ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, mau ditampar lu gitu kan. Jangan-jangan, jadi tetap harus pakai bahasa Jawa. Dan itu yang bikin sulit. Karena memang seumuran kita tuh siapa sih yang pakai bahasa Jawa kromo inggil. Oh berarti ini, pas pementasan itu pakainya bahasa Jawa kromo inggil. Iya. Dan apa ya, bukan yang common language. Bukan bahasa Jawa yang sering kita gunakan sehari-hari itu pun. Jadi kesulitannya di situ. Dan itu jadi tantangan. Dan akhirnya aku terus, wah pokoknya mau belajar sampai bisa. Masa iya aku gak bisa menaklukkan ketoprak gitu kan. Karena aku di gamelan udah ada, di tari juga udah belajar. Di ketoprak harus bisa juga. Dan berjalan lah sampai sekarang gitu. Keren. Jadi ya belum lama sebenarnya ketoprak. Dari 2019 tuh baru mulai fokus. 2019 ke 2022 lumayan lah ya. Iya. Agak tiga tahun ya. Ada, ada. Ada tiga tahun. Oke, tapi seiring berjalannya waktu nih. Berarti lebih seneng yang mana? Atau lebih aktif yang mana nih sekarang? Ketoprak atau ke nari? Oke, kalau ngomongin aktif, jelas di ketoprak ya. Karena di tari sekarang susah juga kalau misalnya mau ngambil semuanya gitu susah. Bahkan sebenarnya di gamelan pun sekarang aku udah hampir gak pernah gitu kan. Jarang banget. Tapi gak masalah. Karena menurutku di ketoprak aku juga tetap bisa mempelajari semua kesanian itu. Dan kalau untuk sukanya, suka semuanya. Aku gak milih prefer ketoprak atau prefer tari karena kalau misalnya harus memilih salah satu, nanti yang gak aku pilih aku lupain gitu. Iya bener. Mikir aku kayak gitu sih. Jadi harus suka semuanya gitu. Ih keren banget. Tapi nih kalau misalnya dari ketoprak ini sendiri, ada gak sih sosok yang jadi panutan kamu atau inspirasi kamu? Ih aku pengen belajar ketoprak nih biar sampai kayak dia gitu. Oke kalau untuk inspirasi ya, jelas maestro ketoprak kita Pak Bunda Nusantara. Tapi ya swarki, belum lama beliau meninggal. Dan pesen terakhir, dia kasih pesen terakhir itu sama aku terakhir aku ngobrol. Dia bilang fauna, kue cahwedok, kue iseh enom, kue ibaratnya yang paling ngenomi nih gini. Maksudnya yang mungkin yang paling muda gitu kan ibaratnya. Ojo pernah ninggal ke iki, ketoprak ya maksudnya. Dan kue kudu ngembang ke iki, ojo pernah ngerasa marem, ojo pernah ngerasa kue paling ampuh. Sinawa sekolah apa, sekolah bapak ibumu, mbak emasmu, sekolah diajarin yang kue. Dan pesen terakhir itu, apa ya bikin, mungkin Pak Bundan sebenarnya takut kalau misalnya anak-anak muda, gak cuma aku. Anak-anak muda udah masuk ke ketoprak, terus bosen, terus ninggalin. Makanya dia kayak, gak cuma aku yang dikasih pesen seperti itu. Semuanya dikasih pesen dan oke, ini harus kita kejar. Dan setelah meninggalnya dia, kita yang mudah-mudah makin semangat gitu loh buat, apa ya istilahnya. Ngebus diri buat belajar di ketoprak. Jadi emang Pak Bundan ini benar-benar public figure kita semua di dunia ketoprak. Keren banget. Oke Sobatista, nanti kita bakalan ngobrolin lagi soal ketoprak tentunya sama Kak Fona yang cantik. Terus di sini aja jangan kemana-mana di Nguri Uri Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri Uri Muda Berbudaya. Tentunya barengan sama Halwa dan juga Kak Fona. Kak Fona, aku tuh penasaran banget nih. Sebenernya ketoprak itu tuh kesenian yang kayak gimana sih Sobatista di rumah juga pasti penasaran. Karena ketoprak itu bagian dari kesenian tradisional, yang mana pasti kaitannya jadul. Jadul. Istilahnya jadul gitu kan ya. Pernah gini gak pernah lihat orang tua, ini kalau mbak aslinya Jegja apa pun yang sih? Aku orang Gio Barat. Oh kepasan ya. Kalau mbak-mbak kita zaman dulu, itu pasti mereka suka banget nonton ketoprak. Karena gak ada, ibaratnya kan TV belum ada ya dulu, radio juga masih minim. Dan hiburan-hiburan masyarakat itu ya tentunya dari semacam art performance, seni pertunjukan gitu kan. Nah selain tari, ada nih yang namanya acting gitu kan. Si ketoprak ini, dia muncul ya karena memang untuk menjadi tontonan masyarakat tentunya. Dan kalau misal kita lihat ketoprak-ketoprak yang lawas banget, mereka pasti bentuknya itu menceritakan tentang kehidupan kerajaan. Maksudnya istana sentris gitu lah. Kalau pernah juga Pak Bunen tadi pernah disinggung ya, dia pernah bilang, Kenapa ketoprak itu istana sentris? Karena itu berangkat dari keinginan rakyat zaman dahulu. Mereka gini, misal kita rakyat itu ekonominya rendah gitu kan ya. Dan mereka pengen merasakan kehidupan seperti raja dan ratu gitu misalnya gitu kan. Nah mereka akhirnya, eh kita pura-pura aja jadi raja dan ratu gitu kan. Yaudah mereka acting selayaknya seperti para bangsawan-bangsawan untuk menghibur mereka sendiri. Nah muncul lah itu menjadi sebuah ketoprak. Kalau untuk kata ketoprak sendiri, seingetku ya, seingetku ketoprak itu kan pra, ada pra-nya itu kan. Pra itu keprak sebenarnya. Keprak itu semacam tanda dalam permainan ketoprak yang bunyinya todok, 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 todok. Kayak wayang dong ya? Wayang beda lagi, wayang itu biasanya dia suaranya, itu namanya apa ya? Si ketukanya wayang itu aku juga lupa. Itu kan untuk kasih jeda, untuk pembicaraan. Kalau di keprak, si keprak ini, ini kentongan sebenarnya. Todok, todok, todok. Itu biasanya untuk mengiringi pemain yang mau masuk gitu. Misalnya lakonnya Mina Jinggo. Mina Jinggo-nya lagi ini, lagi action. Nanti kentongan mungunya dateng. Todok, 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 jalan. Nah itu buat mengiringi, tok, 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 tok. Itu ciri khasnya ketoprak karena dia pakai keprak. Gitu. Itu sih yang aku ketahui tentang ketoprak. Tapi ini kalau misalnya di wayang, itu kan yang mainan keprakannya itu bukan keprak ya? Iya, bukan. Aku juga lupa namanya. Kalau di wayang yang mukul-mukulnya itu namanya dalang. Iya. Sembari mainin wayangnya kan. Kalau di ketoprak ada nggak tuh namanya? Ketoprak sendiri yang pengepraknya, iya pengeprak sih. Kalau kita biasa manggilnya pengeprak. Dia bagian dari biogo, dari bagian yang pemain musiknya gitu. Karena kan diiringi pakai gamelan. Oke, oke, oke. Nah, aku penasaran banget nih. Kalau ketoprak sama ludruk itu sama, tapi beda istilah aja atau emang beda sih sebenarnya? Aku agak nggak terlalu ngikutin ludruk ya. Tapi setauku, kayak yang aku singgung sebelumnya tadi, ketoprak itu kan tadi istana sentris. Di awalnya dia istana sentris untuk cerita yang dibawa. Sedangkan kalau ludruk itu, itu kan dia asalnya dari Jawa Timur ya. Kalau ketoprak sendiri kan dari Jogja dan Jawa Tengah gitu kan. Nah, si ludruk ini dia itu kayaknya ngangkat ceritanya lebih kerakyatan lagi. Jadi semacam dagelan. Jadi misal yang di action, yang diangkat ceritanya itu ya sebatas semacam orang desa yang ada masalah atau apa gitu kan. Nah, ceritanya itu seperti itu. Kalau ketoprak dia lebih ke arah keistanaan gitu. Tapi emang seiring perkembangan, keduanya sebenarnya hampir mirip gitu kan. Karena ketoprak juga dia mengadaptasi beberapa cerita-cerita yang menggunakan cerita kerakyatan. Ludruk juga begitu. Ludruk juga main dagelanya juga seru. Jadi tapi dua-duanya seru. Gitu. Oke, oke. Setauku ludruk. Pantesan ya kalau misalnya nonton teater-teater atau pertunjukan di Jawa Timur itu ini lebih ke lucu-lucuan. Tapi kalau yang di Jogja itu kayaknya lebih ke sejarah-sejarah gitu gak sih? Iya. Lebih apa ya? Atau karena istana sentris aja? Iya, istana sentris. Jadi kesannya seperti klesi. Tapi sebenarnya duanya bebutnya sama. Sama bagusnya. Oke. Tapi ini susah gak sih belajar ketoprak kalau buat Kak Fona sendiri? Susah. Susah ya. Tapi balik lagi kalau aku mikirnya gini. Kalau misalnya aku bilang dari awal susah, nanti pasti ke depannya juga bakalan kesusahan. Tapi dengan aku dari 2019 dan sebelumnya sampai sekarang aku masih mau nyomba ketoprak. Masih mau belajar ketoprak berarti aku belum nyerah gitu. Aku mikir ke gitu ya. Aku belum nyerah buat belajar ketoprak. Dan menurutku masih bisa dikejar. Enggak yang sesusah itu. Jadi teman-teman harus mencoba. Tapi ini kan ketoprak ini kan pakenya bahasa Jawa ya Kak Fona ya. Kalau misalnya orang bukan asli suku Jawa gitu. Ada gak sih yang ikutan ketoprak? Ada. Kita ada. Kalau di DIA sendiri, di relasi sama Dinas Kebudayaan itu ada namanya Tim Pengembangan Ketoprak DIA. Tim TPK ini dia juga meng-guide banyak sekali aktris dan aktor ketoprak muda di DIA yang sebenarnya gak cuma orang DIA doang. Mereka misalnya ada yang dari Lombok lah, ada yang dari Jakarta lah gitu kan. Base-nya di teater. Mereka base belajarnya di teater. Tapi mereka karena mungkin kuliahnya juga kuliah seni gitu kan ya. Mereka juga harus belajar dong kesenian yang ada di sini di Yogyakarta. Dikasih lah ini ilmu ketoprak. Dan mereka juga bisa-bisa aja belajar bahasa Jawa juga bisa-bisa aja. Fasih-fasih aja mereka. Meskipun bahasa Jawanya itu bahasa Jawa Kromoinggil ya. Iya, gak harus Kromoinggil. Tapi maksudnya ketoprak itu bahasa Jawa nih. Kuih udhuseng kayak ada, ada yang ngomongan gitu loh. Kayak bukan yang seperti biasanya. Nah itu yang bikin tricky. Tapi tetap bisa diantisipat sama anak-anak gitu. Oke, sekarang nih aku mau tanya. Kalau misalnya pementasan ketoprak yang menurut Kak Fona tuh paling menantang dan paling susah gitu belajar ya. Itu tuh yang mana Kak? Semuanya menantang sebenarnya. Tapi kalau yang biasanya dibuat atau diproduksi untuk kepentingan festival itu biasanya yang menantang. Karena kita dituntut apa ya. Ini bukan segedar pentas bayaran mulai. Tapi kamu benar-benar harus nunjukin skill kamu di sini. Karena ada yang namanya penilaian di situ. Dan gak cuma kamu, bukan cuma timmu yang mementaskan. Nah itu yang agak tricky dan menantang di festival. Dan itu aku rasakan di festival terakhir yang aku peranin buat ke D.I.E. Jadi bareng sama teman-teman Gunung Kidul itu kita ngangkat cerita, ini seru. Kita ngolaborasiin. Jadi sutradaranya nyampur kesenian Bali sama kesenian Jogja. Jadi ibaratnya ngangkat. Kayak kulturasi. Kayak kulturasi Bali sama Jogja. Jadi setnya itu di Bali. Tapi kita ngomongnya Jogja semua. Jawa, sorry. Jawa semua. Dan itu seru banget. Seru banget karena ada yang harus di, apa ya. Kita harus ada penyesuaian gitu loh. Penyesuaian karena biasanya kan kita di Jogja kan ya. Bentukannya ya yang kalem dan lain sebagainya. Tapi di Bali kita lebih, mungkin bisa lebih, sebagai orang Bali gitu kan istilahnya. Sebagai orang di Belambangan, pokoknya, mana ya. Aku lupa juga. Itu kita harus lebih. Belambangan Banyuwangi. Oh bukan, berarti ya. Ya, pokoknya di antara Banyuwangi dan Bali lah itu. Ngangkat ceritanya. Itu lebih ekspresif dan lain sebagainya. Dan itu mengangkat cerita Lea. Jadi mungkin agak luhur juga ya. Dan menantang gitu loh. Nah, kepasan di situ aku jadi pemeran utamanya tuh. Si lakon Lea itu. Dan itu seru banget karena aku harus bisa jadi orang yang sedih. Harus, Lea ini kan berangkat dari rasa sakit perempuan gitu. Waduh. Istilahnya tuh seperti itu. Ini Lea nih bahasa Jawa emang? Lea, Barong Bali. Oh, Barong Bali. Nah, itu mengangkat cerita itu. Di sutradaraku, dia mengangkat Lea ini sebagai hasil dari sakit hati seorang perempuan. Nah, perempuannya ini ceritanya aku. Dan berangkat dari orang polos, terus disakitin, dicerca oleh masyarakat. Dan dia mau revenge, dia mau balas dendam. Dan jadilah si Lea itu. Itu pun menantang karena ya aku juga merinding setiap pelatihan gitu. Nangis. Pelatihan selesai masih aja nangis gitu. Masih kebawa. Tapi juga gak angeti juga sih. Karena biasanya aku juga gak kayak gitu. Tapi kepasan kenapa kemarin kayak gitu. Emosinya merasuk banget ya. Benar. Abis itu yaudahlah kita tetap belajar dan sampai ke pura juga gitu. Kita semacam sembayang dan lain sebagainya. Itu seru banget sih. Hasilnya nomor dua. Nomor sekali. Keren. Puji Tuhan. Aku sama teman-teman bisa membawa itu dengan cukup memuaskan sih kalau menurutku. Itu sih yang paling remarkable. Tapi semoga abis ini banyak sekali pementasan yang menurutku bakalan terima remarkable lagi buat laku. Gitu. Oke. Ini kan kalau Kak Fona sendiri termasuknya muda gitu ya di kesedihan ketoprak ini. Tapi ada gak tuh yang lebih muda lagi dari Kak Fona? Banyak. Banyak. Tim yang aku singgung tadi, tim pengembangan ketoprak DIA, dia saat ini lagi ngambilin anak-anak yang usianya sekitar 17 tahun ke bawah. Jadi targetnya anak SMA, SMP, SD itu semuanya diajakin ketoprak. Kita akan ada pementasan Rebon namanya di Taman Budaya. Jadi ada pementasan ketoprak setiap Rabu, hari Rabu gitu. Yang aku ikuti proyeknya itu banyak banget yang anak kecil. Itu lucu. Banyak banget yang anak kecil. Dan mereka juga mau belajar. Dan ini bibit unggul sih gitu. Jadi harus dicek sih teman-teman kalau mau menyemak di ketoprak bisa cek di Taman, kok Taman sih. Tim pengembangan ketoprak DIA atau datang di setiap Rabu untuk menonton ketoprak Rebon. Oh setiap Rabu bisa nonton di Taman Budaya berarti? Betul. Oh nanti bisa ketemu Kak Fona gak? Insya Allah. Oke sobatista nanti kita bakalan ngobrol lagi tentunya seputar ketoprak barengan sama Kak Fona. Tetap di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri-Uri Muda Berbudaya. Tentunya masih barengan sama Kakak Cantik Kak Fona. Oke tadi kita sempat nyinggung ini nih soal pementasan ketoprak di Taman Budaya ya Tia Barri Rabu. Oke jadi sobatista kalau misalnya kamu bingung sore-sore, eh sore, eh jam berapa sih? Malam sih, bisa start jam 7 lah, datang mungkin jam 6 udah bisa. Tuh kalau misalnya bingung mau kemana hari Rabu, udah nonton aja ke TBE, gratis gak sih Tobi? Gratis, tis, tis. Lumayan, biasanya mabak-mabak nih kan suka jalan-jalan ke dekat-dekat Malioboro. Datang aja ke TBE, ke konsert hall-nya. Pasti nanti udah langsung, eh silahkan nonton, silahkan nonton gitu. Mokok-mokok nonton. Iya betul. Oke kalau Kak Fona sendiri, selama ini udah nyemplung ya ke kesedihan ketoprak. Itu udah berapa kali main kira-kira? Udah berapa puluh kali? Berapa ratus kali janyain? Waduh, kalau berapa ratus kayaknya juga belum ya, karena hitungannya kan belum lama. Kalau dari bener-bener fokus dibanyakin ngetopraknya kan 2019-an, terus sekarang 2022 ya tiga kan paling puluhan lah, tapi belum sampai ratusan. Belum, belum sampai ratusan. Tapi ini yang memorable banget gitu, lakon yang diperanin sama Kak Fona itu yang mana sih? Iya, yang kayak aku bahas tadi sih, Lea itu. Aku peranyaan di situ jadi Astika, bukan Astiko ya, karena di Bali jadi namanya jadi Astika. Astikanya itu tadi, dia perempuan yang polos lemah, tapi disakitin. Sad girl, di-PHP-in, enggak di-PHP-in sih, tapi diadu domba, jadinya pacarnya jadi kecewa dan dia dicerca masyarakat gitu kan, karena disangka perbuatannya buruk gitu kan, dan membawa malapetaka. Akhirnya dia mau membalas dendam, dan jadilah dia bertemu dengan murid calon aram, dan jadilah dia lea gitu. Semacam pembalasan dendam untuk orang-orang yang udah menyakiti dia. Hmm, hati-hati ya kalau mau bikin sakit hati orang ya. Tapi itu juga endingnya set-ending sih, karena ya akhirnya salah juga perbuatan Astika ini gitu. Itu yang paling ngena sih. Balas dendam enggak ada benarnya emang ya? Betul banget. Oke, nah kalau misalnya di Ketoprak ini sendiri, kan biasanya ada observasinya tuh kalau sebagai aktor gitu ya. Nah, observasi yang kayaknya menurut Kak Fona nih, ini paling totalitas banget dan paling susah banget. Itu yang pas apa dan gimana tuh observasinya? Kalau buat observasi, sebenarnya kita bayangin aja deh. Karena kalau Ketoprak itu selalu mengangkat cerita di masa lampau, misal kita ambil cerita Mangir Wonoboyo, kita kebantul. Kita mau cari rakyat era Mangir Wonoboyo kan enggak mungkin juga. Enggak ada. Jadi observasinya sulit, karena tidak ada visual yang visual langsung atau sumber lisan. Aduh jadi kuliah saya. Enggak apa-apa. Sumber lisan yang benar-benar otentik gitu loh, untuk kita pelajari atau mungkin kita tiru gitu ya. Jadi kita belajarnya ya di babat dan kita membangun imajinasi kita sendiri. Dengan misal membaca babat ya, itu pastikan bisa membangun pikiran kita, oh karakternya si... Aduh aku kok lupa siapa namanya. Karakternya Mangir itu tadi, Mangir Wonoboyo itu seperti ini. Oh misalnya kalau mau ngangkat cerita di era Ngarso Dalem yang 9, oh sepertinya karakternya seperti ini gitu. Ya hanya bisa membayangkan karena juga untuk observasi langsung kayaknya juga enggak ada gitu kan. Tapi bisa juga dengan yang untuk langsung-langsung seperti itu bentuknya adalah kulon won gitu. Misalnya kita ziarah gitu ke makam. Misalnya kita ada tuh ketoprak yang mengangkat cerita pahlawan tragedi, bukan tragedi, pahlawan yang ikut membantu serangan umum 1 Maret gitu misalnya. Nah itu ya kita bisa aja ziarah ke makam itu semacam kulon won. Saya mau memerankan bapak atau memerankan ibu kiranya memberikan restu dan memberikan keikhlasan untuk tubuhnya, tubuh saya digunakan untuk merepresentasikan jenengan gitu. Ya kurang lebih seperti itu yang aku lihat berjalannya sih seperti itu. Yang aku pernah tuh aku ke makamnya istrinya, aduh kok aku lupa ya. Istrinya siapa? Dari P. Augusti Pembayun. Nah itu aku juga nyekar dan ya waktu mendoakan pun saya juga mikirnya saya juga kulon won, saya mau minta izin untuk memerankan Ratu Pembayun kiranya merestui dan juga apa yang saya perankan seperti yang digendaki begitu. Ya kurang lebih seperti itu lah. Sakral banget ya ternyata ya. Nah kesakralannya sih yang dapet gitu. Oke. Nah kalau misalnya ketoprak ini sendiri saya tahu Kak Fona nih dari ketoprak yang zaman dulu kan sedikit-sedikit tahu lah ya sejarah yang ketoprak zaman dulu sama yang sekarang. Itu tuh ada kayak pembaharuan gak sih? Kayak yang dulu tuh sebenarnya kayak gini nih tapi sekarang berubah agak berubah atau bergeser sedikit jadi kayak gini. Kalau perubahan ngomongin perubahan itu paling menonjol di dunia ketoprak itu tentunya konsep visualisasi si ketoprak itu sendiri. Kalau dulu kan biasanya karena teknologi masih ini ya terbatas ya ya panggung kita ada background yang diglukis gitu loh jadi semacam beber gitu kan. Berubah itu di pacang ya udah langsung main dan selesai gitu kan. Tidak ada apa ya belum terlalu ngefokusin untuk pemanis-pemanis yang lain seperti properti yang bisa muter atau properti yang bisa terbang atau mungkin penggunaan LCD. Ini di nilai LCD untuk bikin visual yang bergerak dan lain sebagainya. Kelightingnya juga. Iya ke lightingnya juga itu kan belum terpikirkan dulu. Nah sekarang ini banyak banget konsep pementasan ketoprak yang benar-benar ngeoptimalin teknologi gitu. Kita pakai kayaknya kita perlu ini deh apa visual terbang gitu ada burung terbang itu jatayunya terbang itu yaudah kita bikin dibikin lah itu. Seperti itu dan juga lightingnya kayaknya bisa dibikin semacam ala-ala teater gitu ya. Teater kan yang lebih ini ya ibaratnya lebih progresif ya. Sejak apa lebih dahulu progresif itu dibikin sebelah sini redup, sebelah sini terang, sebelah sini terang, sebelah sini redup dan itu nanti monolog nih dua-duanya. Nah itu sudah terpikirkan di ketoprak dan banyak sudah berkali-kali dicoba juga. Dan menarik gitu. Itu sih perubahannya seperti itu. Kalau dari aku ya sebagai penonton ketoprak gitu. Visualnya banyak sekali yang berkembang. Berarti ini ya perkembangannya seiring bertambahnya usia zaman gitu-gitu. Makin manis juga ya sekarang ya. Benar banget. Gak monoton lah ibaratnya. Jadi menarik. Gak ketinggalan zaman. Benar, benarik anak-anak muda. Meskipun ceritanya cerita lawasan. Tapi visualnya boleh lah diaduk gitu. Pengemasannya berarti bagus. Betul banget. Oke kalau boleh sedikit flashback nih Kak Fona. Jadi dulu itu pertama kali pentas ketoprak. Dimana sih Kak Fona? Pengalaman pentas ketoprak itu waktu SMA. Terus itu festival juga. Festival yang diselenggarakan sama dinasya kebudayaan Gunung Gidul. Jadi perkecamatan di Lombakan. Itu aku jadi ratu kencono bungu. Lakunya itu minak jinggut. Itu aku masih inget banget. Sama sutradaranya Pak Selamet namanya disuruh Mbak Fona. Kok emang kok lungguh woy? Mungkin nih kemurgane kok ratu. Lungguh woy. Woy sih diapalkan ya Mbak Fona. Kok lungguh woy? Kayak ngarep. Aku ileng banget buat itu. Dan itu aku kalau nonton videonya aku kayaknya bakalan malu sih. Soalnya kayak inggih. Jadi coba apa ya? Ya itulah pemintasan ketoprakku. Tapi kalau misalnya gak nyoba dulu pasti juga gak tau ya? Gak tau. Bener banget itu pengalaman ketoprak pertama yang aku akan selalu ingat. Boleh gak tuh? Duduk coba gini. Boleh gak Kak Fona dipraktekin sedikit waktu itu jadi minak jinggut gimana sih? Jadi kecana bunggu. Oh kecana bunggu. Aduh aku lupa banget. Karena pokoknya di bajunya tuh bagus. Bajuku tuh paling bagus. Karena aku yang paling ini kan. Jadi ratu. Rantanya paling tertinggi kan. Tapi aku tuh cuma keluar sekali. Ngomong sedikit dan itu cuma duduk itu disini rakyat-rakyatku tuh disini. Aku jadi cuma porokabulo gitu kan. Aku inget banget itu. Tapi aku lupa skrinnya gimana. Tapi bayang-bayangnya masih ada. Boleh dong dipraktekin dari naskah yang paling diinget gitu. Mungkin beberapa kalimat gitu. Aduh aku agak. Aku coba punya masalah. Tentang ingatan ya gitu. Tapi yang aku inget itu. Tapi untuk ekspresi-ekspresi gitu. Yang paling yang biasa. Yang bisa aku ingat-ingat gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Tapi kalau untuk naskah yang full gitu. Aku gampang lupa beneran. Baru nonton videonya gitu kan. Pasti kan ada kan video siaranya gitu. Aku baru ingat, oh kalimatku tuh dulu waktu itu begini. Begitu gitu. Lupa sih aku. Besok deh. Mending nonton aku aja gak sih gitu. Nonton rebon aja sih. Kalau misalnya mau nonton aku acting gitu ketopraan. Bener kan? Bener-bener. Tapi ada gak tiga teratas tokoh yang diperanin sama Kak Fona yang paling teringat sampai sekarang? Tiga teratas ya. Pembayon juga ini menyenangkan dan menanangkan hati. Terus Lea juga iya. Terus Lea itu yang jadi Astika itu tadi. Sama satu ini. Lakonnya namanya Kemelokap Putih. Itu menceritakan. Aku disitu sebagai perempuan desa. Yang disakiti juga. Aduh disakiti mulu deh perasaan saya ya. Aku lupa itu namanya siapa. Winarti mungkin kalau gak salah aku juga lupa itu. Itu paling mengesankan. Oke. Nanti kita bakalan ngobrol lagi ya soal ketoprak ya. Asik banget kita ngobrolnya Sobat Issa. Jangan kemana-mana disini aja di Nguri Uri Muda Berbudaya. Nguri Uri Muda Berbudaya. Selamat datang kembali di Nguri Uri Muda Berbudaya. Oke Sobat Issa, aku dari tadi nih udah notice roknya Kavona hari ini. Pakainya batik ya, jari. Jari bener. Sebenernya bukan rok ya. Ini semacam kain tipis sutra gitu. Tapi motifnya emang batik. Boleh dikasih liat ke Sobat Issa? Boleh, boleh nih. Ini aku emang termasuk suka nge-mix and match ya. Wish. Kalau mau pergi gitu. Misalnya gak punya celana. Ini juga alesannya saya pakai ini. Hari ini karena celana saya, saya laundry semua. Habis. Tapi ah kepasan deh mau jadi ini kan. Anak ketoprak. Mungkin pakai ini sekalian aja kali ya gitu. Jarian sekalian. Lucu banget. Ini gak mau kasih. Kalau kalian melihat ini semacam menyusahkan dan susah bergerak. Ada salah. Emang gak mau? Ini bisa banget dan elastis untuk gimana-gimana ya. Karena ada triknya gitu. Oke. Untuk. Ini kenapa kabelnya begini ya. Boleh maaf. Ada triknya. Macam-macam trik berkain. Namanya berkain sih biasanya kalau anak muda manggainya. Ada banyak trik berkain yang bisa banget dipakai untuk beraktifitas bebas gitu. Oke. Mungkin bisa cek Instagramku. Waduh. Kemarin aku kepoin Instagram kamu. Iya, iya, iya. Kemarin juga belum lama aku kasih spill caranya ini. Apa triknya buat pakai kain yang enak digunakan untuk beraktifitas gitu. Iya. Kemarin banget kan bikin story itu kan. Kemarin banget. Terus pakai sepatu yang keci. Jadi kesannya masih etnik-etnik tapi ya nggak kalah lah sama brand-brand luar negeri yang fashionable. Nggak kalah fashionable gitu maksudnya. Tapi kalau kuliah bisa juga nggak pakai gini? Bisa aku sering juga kuliah pakai kain gitu kan. Atau mungkin nongkrong gitu pakai kain pakai yang bener-bener jarinya simbah gitu. Aku juga sering sampai temanku tanya, Kak. Kamu tuh nggak punya celana, Papi? Bener sih nggak punya celana. Tapi emang bagusnya juga pakai gini gitu. Oke, keren banget ya. Aku liatin Kak Fona tuh sebagai anak muda yang terus melestarikan budaya. Nggak cuma karena ini ya, nggak karena Kak Fona ini ikutan ketoprak terus yang dilestariin cuman ketopraknya aja. Tapi sampai ke kain batiknya loh. Jarinya juga dilestariin. Nah, menurut Kak Fona, kenapa sih anak muda jaman sekarang tuh harus banget ngelestariin budaya? Kalau ngomongin budaya, budaya asli kita ya ibaratnya kita ngomongin budaya asli kita. Budaya lahir dari manusia ibaratnya ya. Manusia ini adalah leluhur kita. Bener. Yang ibaratnya memang membuat budaya ini tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk generasinya di masa datang. Nah, kita adalah generasi mereka di masa datang yang udah muncul gitu kan. Yang udah ada saat ini. Kalau misalnya, otomatis itu kan diistilahkan sebagai warisan. Warisan tuh mahal loh. Mahal banget. Warisan itu mahal. Dan juga hanya kita yang dikasih. Lah kok yuk gak mau pakai toh? Gak mau nerima warisannya toh? Pasti kan mau toh gitu. Ya tinggal kita lestarikan warisan itu lah. Gitu. Simpelnya gitu aja. Pasti banyak banget alasan kenapa kita harus berbudaya. Berbudaya kita, berbudaya orang Indonesia ya. Kalau misalnya secara nasional gitu. Tapi kan pasti ada budaya yang Jawa lah. Wah pokoknya tidak terbatas sebenarnya. Tapi ya itu tadi. Kalau dari aku simpelnya gini. Orang dikasih warisan kok gak mau? Ya mau toh. Iya mau dong. Simpelnya gitu aja. Jadi ya silahkan. Mau mengaplikasikan budaya yang udah dikasih simba-simbamu dalam bentuk apa? Mau dalam bentuk ngetoprak. Dari bentuk kamu pintar nembang. Dari bentuk fashion kamu. Ini masuknya ke fashion ya. Fashion orang nenek moyang kita. Yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini gitu kan ibaratnya. Dari fashion visualnya. Atau mungkin dari tingkah laku. Dari menggunakan bahasa yang Jawa berukut gitu. Apa tuh Jawa berukut? Jawa berukut tuh bener-bener yang full kita berbahasa Jawa. Itu kan juga mengaplikasikan warisan budaya nenek moyang kita kan. Atau mungkin juga dari tingkah laku. Yang ibaratnya lebih kalem. Dan juga menghormati orang yang lebih tua. Enggak ungguh ya. Taut unggah ungguh. Itu kan bagian dari melestarikan budaya. Silahkan aplikasikan. Semau kalian dan sekreatif kalian. Tapi poin dan nilai dari kebudayaannya masih ada gitu. Oke tapi nih sebagai anak muda yang lagi ngelestariin budaya juga ya Kak Fona ini. Pernah gak sih kayak dibilangin sama teman-teman. Atau mungkin diejekin. Ih ngapain sih Fona nih kuliah pake ini. Pake jari kayak gini. Kuno deh. Ada gak sih yang kayak gitu? Kalau ngomongin kuno kayaknya mereka juga gak berani deh. Gak berani ya? Serius. Karena kalau misalnya. Kalau sampai nemu orang yang bener-bener lagi belajar nguri-buri. Dikomentarin kuno. Itu jahat gak sih jatohnya? Iya kan maksudnya kita lebih keren loh daripada kalian sebenarnya. Kalau sampai ada yang bunyi seperti itu. Dan kebetulan sirkalku meskipun orangnya dari berbagai daerah. Ada yang bule, ada yang orang luar Jogja, ada orang yang luar Indonesia dan lain sebagainya. Tapi mereka paham oh Fona ini emang dia seperti itu. Gitu lah karakternya, sirikasnya seperti itu. No comment ya? No comment, no comment. Dan mereka merasa itu unik-unik aja. Kok eh batiknya tuh apa tuh motifnya tuh Fona namanya? Atau gak mereka kadang minta referensi Fona. Kasih referensi dong ini mau pake batik atau mau pake kebaya. Yang gini-gini tuh gimana ya? Dimana, gimana, terus kayak apa ya? Berkondangan tentunya. Betul banget. Itu malah banyak ya seperti itu. Responnya gak yang parah-parah amat sih menurutku. Dan itu yang harus ditanamkan di anak-anak muda. Soalnya kan pasti anak-anak muda nih sebelum memulai udah takut duluan. Udah takut aduh netizen Indonesia apalagi kan suka ini ya. Agak-agak jahat ya mulutnya ya anak-anak ya. Jadi sebelum mulai udah aduh enggak aku mau pake jarik tapi enggak takut diomongin orang. Tapi ternyata Kak Fona gak apa-apa terus selama ini. Gak apa-apa. Pede-pede aja dan bisa-bisa aja. Oke boleh dikasih tips and triknya buat sobatista yang pengen memulai buat nguri-nguri budaya gitu ya. Tapi masih takut dan malu. Aduh apa ya tips and triknya ya? Kalau tips and trik aku mungkin lebih ke menurutku aja ya yang selama ini aku jalanin. Karena aku kepasan orang yang gak punya malu. Yaudah pede aja dulu. Satu pede. Dua. Kenapa bentuk mindset. Kenapa takut berbeda sedangkan itu muncul dari sedarkan ini tanah airmu sendiri gitu. Misalnya gini. Kamu di Jogja terus kamu selalu menggunakan look atau kebudayaan menggunakan apapun ya. Dari bersikap dan juga bervisual itu menggunakan kebudayaan yang luar. Tapi takut pake kebudayaan yang berangkat dari nenek moyang kamu. Padahal kamu bener-bener. Oh ini Jogja di Weng dulu. Kenapa harus takut padahal itu rumahmu sendiri gitu loh. Yaudah berani aja kalau misalnya ada yang uuuuh mewang tua gitu kan. Ya itu yang salah. Kenapa kalian ngomentarin ibu apa namanya ngomentarin. Warisan nenek moyang sendiri. Bukan. Kenapa kamu ngomentarin yang punya rumah. Oh bener-bener. Kalau kamu ngomentarin yang punya rumah. Ya emang ini rumah saya. Ya biarkan saya pakaian yang ada di rumah saya gitu loh. Itu mesinnya seperti itu. Dan kalau misalnya ketoprak itu tadi ya. Balik lagi ketoprak. Sebenarnya saya juga di awal tuh mikirnya gini. Deso rayo gitu kan. Deso rayo. Nggak gue bosan cowo. Terus acting. Actingnya juga yang tradisional banget. Aku juga mikir itu ini deso rayo tapi nyatanya juga enggak di gubris deso-deso gitu tuh enggak juga malah diapresiat. Kayak kok kamu bisa pakai bahasa Jawa sekomplet itu gitu kan. Atau mungkin kok kamu bisa actingnya seperti orang ratu gitu dan lain sebagainya. Nyatanya bisa-bisa aja ternyata dan yaudah aku pede nih. Malah aku kalau misalnya kamu belum tahu kan ketoprak itu sebuah pementasan. Kamu tahunya ketoprak itu makanan aja kan. Aku itu yang tahu. Pasti orang-orang tahunya gitu ketoprak itu makanan. Kenapa kamu tampilin makanan? Salah. Ayo kita nonton ketoprak. Nggak tahu bahasanya. Nggak apa-apa. Yang penting nonton dulu. Gitu. Aku ngajak-ngajaknya seperti itu. Berarti yang penting coba aja dulu ya. Coba aja dulu. Itu pede dan juga jangan minder duluan lah. Orang di rumah sendiri kenapa takut gitu. Iya nggak boleh overthinking duluan nih Sobatista. Oke Kak Fona makasih banget hari ini udah berbagi ilmu. Sama Halo dan juga sama Sobatista di rumah di Nguri-Uri hari ini. Semoga sehat selalu dan juga semangat ya buat melestarikan budaya khususnya di Ketoprak. Oke Sobatista makasih juga udah dengerin podcast kita hari ini di Nguri-Uri muda berbudaya tentunya. Jangan lupa selalu dengerin dan juga tonton Nguri-Uri di Youtube kita. Dan sampai jumpa Sobatista. Selalu dengerin Nguri-Uri muda berbudaya.